Kepala Dinas Perindustrian Sulsel H. Ahmadi Akil, SE, MM, memberikan bantuan berupa alat semi-otomatis pembuatan garam beriodium di Kecamatan Arungkeke dan alat penggilingan kopi di Kecamatan Brumbia. Desa Jenetal Lasa Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Ahmadi menjelaskan bahwa bantuan berupa alat pembuatan garam semi-otomatis ini guna meningkatkan pelaku usaha UMKM dan bisa makin meningkatkan produksinya. Berikut kita dengarkan wawancara langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian Sulsel H. Ahmadi Akil, SE, MM. Di Kantor Perdagangan dan Industri Kabupaten Jeneponto pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 pada pukul 9 pagi oleh Tim Selebes Magazine, Muhammad Iqbal Kabiro Jeneponto. Terima kasih telah menonton! Ini diolah secara semi-otomatis, sehingga yang kewaktu yang dihubungkan itu tentunya lebih sedikit. yang utuhnya diolah pada siap hari ini adalah bantuan peralatan terkait dengan proses pembuatan garam beryudum, maupun garam halus, kemudian proses produksi. dalam perjalan-perjalan ini kita lihat kapasitas satu ton aja, kita bisa lakukan dalam satu hari. Kita bayangkan berarti efisiensi popi hayahan, efisiensi tenaga, tentunya lebih bagus daripada sejujurnya. yang keempat adalah kami berharap bahwa pemanfaatan mesin garam ini dengan kopi itu dimanfaatkan secara kelompok, atau dimanfaatkan secara sentra, karena ini bukan bantuan perorangan, tetapi ini bantuan-bantuan kopi. Berarti harus digunakan bersama dan menjadi tanggung jawab bersama. Karena setelah pemerintah provinsi memberi bantuan kepada pelaku hikayaan yang dikait garam dengan kopi itu, kita berharap bahwa tanggung jawab itu berharap kepada pelaku hikayaan yang di dalam kita terkait dengan kebutuhan pembiayaan pemeliharaannya berpintang bersama. Pemeliharaannya kan nanti akan dibicarakan sendiri kelompoknya, bagaimana mekodenya. Itu kami tidak campur lagi, kami tinggal nanti melakukan pengawasan. Apakah betul barang ini termampatkan di masyarakat, atau barang ini betul-betul dimanfaatkan secara kelompok. Yang terakhir harapan kami, setelah bantuan ini berada pada kelompok, kita berharap bahwa betul-betul barang ini dimanfaatkan secara optimal, agar kiranya dampaknya bagi pelaku industri itu bisa memberi dampak positif minimal, dan sisi pendapatannya, saya kira itu. Tujuannya untuk bantuan ini untuk kelompok dan jadepon, untuk yang dua kejamatan ini harungnya dengan rembiaya kan? Ya tujuannya tadi itu, kita mau agar pelaku industri itu lebih bisa mendapatkan manfaat dari sisi minimal pendapatan. Siap. Terima kasih telah menonton!